Oke selamat datang Colin ya nggak papa telat ya masih bisa ikutan ya sekarang kita di nomor 4 ya Colin ya seorang anak laki-laki menulis umur ayahnya ya oke ini kalau di sekolah materinya kelas berapa ini ini bilangan yang bilangan itu bisa di kelas 3 mulai di kelas 4 kelas 5 kelas 6 juga ada bilangan ya matematika bertahap tapi ini apa belajarnya ya materinya oke teman-teman ini muka koko ada jembatannya ya nggak papa ya kayak ini apa Captain America penggantinya itu yang punya sayap ya namanya siapa lupa jadi oke ini gara-gara efek di update Zoom ya Zoomnya paling update ini jadi teman-teman tiap 2 minggu kayaknya ada Zoom yang di update ya jadi seperti seperti ini gambarnya jadinya Falcon Falcon ya ya makasih ya sudah ngasih tau Falcon di chatnya di private bagi ya oke oke ya teman-teman ya udah di jam 2.16 belum ada yang jawab ya carilah umur masing-masing umur anak lakinya dan ayahnya ya oke oke ada yang chat ya oke bukan yang nomor 3 tapi nomor 4 ya nomor 3 belum dibahas ya kayak kemarin ya soalnya banyak ini kayak peluang gitu ya nggak apa-apa jawaban satu takar 4 liter jadi dua takaran ya salah nomor nomor 4 ya oke nanti kita bahas dari nomor 3 ya Colin ya oke 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 ya teman-teman nomor 4 kita kasih waktu lagi nih satu menit ya 2.18 kita bahas ya oke oke ya sudah di jam 2.18 kita bahas ya ya teman-teman pokok stop seri dulu terus kita ke whiteboard pokok buka soalnya ya bentar ya oke oke ok oke oke bikin panti-panti anda pelak juga temen-temennya jadi fan-nya habis, baterainya Koko pakai tangan dulu ya oke, ini nomor 4 Koko bacain dulu soalnya ya seorang anak lelaki menulis umur ayahnya setelah menuliskan umurnya setelah menuliskan umurnya jadi seorang anak lelaki-lelaki menuliskan umur ayahnya setelah menuliskan umurnya untuk bilangan 4 angka ini ia menambahkan 16 kali perbedaan antara umur mereka dan di prore 191 ya oke jadi kita misalkan aja laki-lakinya sama dengan X tahun ya kalau ayahnya Y tahun oke, terus kemudian dia bilang ada 16 kali ya jadi untuk 4 angka ini ia tambahkan 16 kali perbedaan antara umur mereka dan di prore 191 nah ini gimana buat kalimat matematikanya jadi karanya jadi karanya 100 X tambah Y ditambah lagi 16 Y min X nah ini sama dengan 191 nah ini maksud makna 4 bilangan ya dan di prore dan di prore itu sama dengan di prore nya 191 itu di prore nya 4 angka ini ia tambahkan 16 kali perbedaan antara umur mereka jadi 100 X tambah Y tambah 16 kali perbedaan ya perbedaan artinya Y kurang X ya jadi 16 kali perbedaan 4 angka ini ditambahkan cukup jelas ya teman-teman ya 100 X tambah Y ini cukup jelas 16 kurangin X nya juga cukup jelas ya oke oke habis itu kita buat Y sama dengan nih teman-teman buat Y sama dengan kita kelompokin dulu ya kemudian kita bikin begini 17 Y ini berapa 9 8 4 ya 8 4 oh tapi bentuknya harus kayak seperti itu ya oke soal ini kelas berapa ya ini soal kelas bilangan jadi bilangan mungkin kelas 6 ini ya karena membuat apa namanya ini persamaan matematikanya sangat kompleks ya untuk 4 untuk bilangan 4 angka ini yang menambahkan 16 kali perbedaan nah jadi kayak gini nih 100 X tambah Y ditambah 16 jadi Y dikurang X ya nah ini dibikin 17 ya Y nya 17 terus kemudian belakangnya ada 16 itu 16 X min 100 ya ditambah 191 ya nah kemudian kita bikin supaya dia 17 ya jadi jadi 191 dibagi 17 berapa ya teman-teman ya 171 ya oke nah kemudian bentuknya ini kita bikin yang sederhana ya teman-teman ya jadi bentuknya dibikin dibagi 17 nanti jawabannya seperti ini seperti itu ya nah nanti 17 ini harus habis membagi X plus 2 dan 117 ini lebih besar dari 5 X ya yang hanya mungkin memenuhi nah ini kita nyari 2 variable dalam 1 persamaan ya teman-teman ya jadi kita bikin gimana caranya supaya bulet ya jadi ketika kita masukkan misalkan 17 ini harus 17 penyebut ini harus habis membagi X tambah X tambah X tambah 2 ya dan 117 harus lebih besar daripada 5 X nah jadi kita cari nilainya yang kemudian itu akhirnya jadi ketimpulannya si X nya itu 15 dan si Y nya itu 43 ini umur anaknya dan umur bapaknya ya ayahnya maksudnya jadi umur anaknya 15 tahun ayahnya 43 seperti itu teman-teman ketika X nya kita masukin 15 kan jadi bulat nih teman-teman ya harus dibagi habis dibagi 17 ya jadi kita asumsi X nya 15 berarti yang pecahan ini dulu ya 15 tambah 2 kan 17 bagi 17 1 terus ini apa min 5 kali 15 itu 75 ya teman-teman min 75 ditambah 1 ditambah 117 jadi jawabannya 43 ya teman-teman ya oke nah ini dapetnya dari mana 15 sama 43 kita lebih ini lagi ini lagi bentuknya bentuk X nya justru ya bentuk X nya yang harus dibikin jadi benar-benar bulat ya si min 5 X itu kan milik dari 100 X terus yang 16 X ini kan dibikin X nya karena pembaginya 17 ditambahin 2 karena dia gak gak bulat aja 16 X nya ini ya terus 5 X juga kan dibagi 17 jadi bulatnya jadi 5 jadi ini soalnya maksa nih teman-teman ya oke cukup jelas teman-teman dari pecahan pecahannya dia bikin supaya bulat aja sih karena ini soalnya selanjut 191 ini pecahan ya ada pertanyaan teman-teman cara ngatur nih ya agak ribet ya oke kalau dapet soal kayak gini berarti kan satu persamaan dua variable ya si X si anaknya dan si Y ayahnya jadi kita bikin supaya dia tuh bulat sih disini ya bulat hasilnya Y hasilnya X kan memang kita cari yang bulat ya gitu teman-teman cukup jelas ya soalnya oke kita kembali ke soal teman kita ya teman kita sudah kirim soal oke di dalam Whatsapp ya Koko kasih gambarnya ya bentar kalau ada yang mau bertanya boleh gak apa-apa ke ini apa bentar ke Whatsapp Koko ya eh Whatsapp Koko ke Whatsapp ini apa belum new normal learning center ya oke jadi ketawa terus ini oke sebentar ya ini ada dari grupnya Koko tingkat dulu Whatsappnya ya mohon menunggu sinkronnya agak working sudah masuk bentar ya soalnya Koko download ada dua orang ya ini yang kirim game-nya sama bisa bisa ya oke bentar mungkinnya oh udah luka sorry oke oke pokok stock sharing dulu ya untuk nomor 4 ini sudah disalin teman-teman silahkan sudah ya nah kita ke nomor yang baru ini oke kita kerjain nomor 27 ya teman-teman koko berbesar dulu ya sebentar ya solang selatih kecil ya nah ini berbesar oke nomor 27 ya teman-teman nah ini teman-teman boleh coba kerjain dulu ya selamat datang yang baru datang ya oke gak apa-apa selamat sedikit ya oke di sel, siona, sintia, coin sama tisa ya oke teman-teman nomor 27 kita coba cari tahu jawabannya ya with city kota dimana yang utara selatan barat ya on west oke on west itu timur tenggara selatan setelah sound ya sound west ya oke oke silahkan waktunya 5 menit ya di jam 2 3.5 kita bahas ya nomor 27 soalnya ya oke silahkan oh ya gak apa-apa ya kirim ke grup kirim ke WA koko gak apa-apa nanti kita bahas ya silahkan teman-teman fokus ke nomor 27 dulu ya oh wait oke sound west benernya sound west tadi oke gak apa-apa sound west itu musuhnya pas homer ya sound west ya oke musuhnya 3 menit lagi ya kita bahas oke oh wait Terima kasih. 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 cbf ya cbf db kalau ganti share bisa nanti di itu aja ini soalnya nomor 28 satu menit lagi ya ini kabarnya tadi soalnya dbe ditambah cbf oh iya tadi lupa nanya ini yang emang sudah paham ya setelah nomor 27 ya oke ya kalau gak ada langsung tanyain aja ya jangan malu-malu ya oke 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 selamat menikmati 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 ini dia selamat menikmati 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 hai 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 ya di jam 2.49 ya teman-teman ya nah perseginya ini 15.15 ya teman-teman jadi posisi berdiri yang dibawa alatnya 15.15 kemudian ada ketinggiannya 50 ya dari 60 jadi ini 50 nih teman-teman oke 15.15 60.50 ketinggian lebih lebahkan ya nah di posisi lebahkan ini dia ada posisi 60 kayaknya mau gambar ulang ya kita ke whiteboard ya oke sebentar aku cari poalnya poalnya sebentar jadi gambarnya ya ini posisi berdiri ya posisi tidurannya ya ini posisi tidurannya ya nah teman-teman ini 15 ini 15 ya kemudian tingginya 50 disini ya ini airnya ya ini 50 dari 50 terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 Oke gambarnya lumayan bagus ya. Oke ini teman-teman ini ada 15. Kemudian ada 50 di sini ya. Sampai sini 60. Ini posisinya 60 tiduran ya. Kemudian tidak ketinggian lagi. Nah ini ada posisi yang 15 ke 15 yang tadi ya. Kemudian kita tanya tingginya ini. Tinggi berapa sih gitu ya. Tinggi dari air ini ya teman-teman ya. Ini 15 memang tingginya 15 tapi ada air kan. Di sebelah ini ya. Oke. Di sebelah sini ada airnya ya. Nah kita coba. Kalau yang kolumnya pasti sama ya teman-teman ya. Kolumnya pasti sama. Jadinya ini 15 kali 15 kali 50. Kalau ini posisinya 60 kali 15 kali tingginya yang ditanya ya. Oke ini kita bisa coret ya teman-teman. 15-15 ya. Nah tingginya 15 kali 50. 60 kali tinggi yang ditanya. Jadi 15 kali 50 per 60. Mencoret 4 ya. Jadi 200. Eh 200 kan? No, no, no. Bukan 200 ya. Ini empat ini 1. 50 bagi 4 ya. 50 bagi 4. 12,5 ya teman-teman ya. 12,5 jawabannya yang B ya teman-teman. Silahkan. Disalin dulu. Jawabannya ada yang mau bertanya. Silahkan juga. Oke teman-teman. Nah waktunya sudah hampir habis ya. Sudah mau jam 3. Nanti soalnya-soalnya kita lanjutin minggu depan ya teman-teman. Oke. Komo kembalikan ke Kemos ya. Halo Kemos. Silahkan. Halo. Ya. Oke. Terima kasih Komo. Sama-sama. Terima kasih semuanya. Sama-sama teman-teman. Komo ketemu lagi setengah jam lagi. Oh iya. Teman-teman ketemu lagi waktu depan. Ya. Oke. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Bye.